Shalom Shalom Selamat hari Selasa 16 Agustus 2022 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hofer Bintor dalam manugerahnya Penuh suka cita sampaikan pesan Tuhan melalui Greece World yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjama hati, menggarap pola pikir paling penting adalah kehidupan kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christlikeness umat Tuhan berada dalam season autumn dengan tema bulan ini declaring king's mandate Greece World hari ini saya berikan judul glory of God bagian yang ke sembilan mungkin ini akan mencapai akhirnya di seri 10 dua hari ke depan ya ada beberapa masukan untuk tidak terlalu panjang sebetulnya renungan Greece World ini memang bersifat eksposisi umat Tuhan walaupun dalam kerangka pendek-pendek tapi karena saya mempunyai waktu setiap hari ya maka 12 menit itu saya harap kita bisa bersama belajar dan menemukan mutiara kehidupan melalui firman yang hidup glory of God bagian yang ke sembilan mari kita membuka yakni kitab Roma Fatsal 36 sebagai fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya kita sudah berbicara bagaimana kemuliaan Tuhan Yesus bukan isapan jempol Petrus menuliskan sebagai kesaksian bagaimana Petrus, Yakubus, Yohanes melihat Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung yang suci bersama-sama dengan Bapak Musa dan Elia apa yang disebut dengan kemuliaan Allah kemarin kita sudah belajar pertama kemuliaan Allah di dalam diri Kristus melalui inkarnasi kedua kemuliaan Allah di dalam anugerah penebusan ini merupakan kemuliaan yang paling puncak yang boleh kita terima di dalam pengalaman kita masing-masing sebagai manusia yang ditebus kita bukan hanya mengenal dia tetapi kita mengalami Kristus maka saya bilang beragama Kristen itu berbeda dengan menjadi Kristen Kristen sendiri artinya pengikut Kristus ya pada waktu seorang menjadi Kristen pengikut Kristus maka baru disebut anak Tuhan makanya umat Allah tempoh hari saya sedih sekali karena seseorang yang sedang berjuang untuk menata hidupnya dan merintis usahanya dia terkena gendam ya lalu tertipu bisa kosong pikirannya lalu mengikuti semua instruksi sehingga rekening tabungannya dikuras oleh penipu oleh orang jahat dan tidak bisa cari pertanggung jawaban kemana tidak bisa anak Tuhan seharusnya lah di tengah seluruh situasi yang kompleks sulit dan tidak gampang jiwa kita tidak boleh kosong sebab ada roh kudus di dalam kita umat Tuhan maka kemuliaan Allah ini adalah berkat Tuhan kita tidak hanya ditebus kita diberi kesempatan belajar mengenal sang penebus kita dan mengalaminya kita bukan hanya mengetahui dia seserah knowledge oh iya ya ada orang bernama Tuhan Yesus lahir di Bethlehem akan disebut orang Nazareth segala macam ya tidak agama lain juga mengerti knowledge mengenai Isa Al-Masih tapi tidak akan mengalami the glory of God umat Allah kita memiliki Kristus dan dimiliki Kristus melalui anugerah kemuliaannya Efesus 1 ayat yang ke-6 kasih karunia yang mulia atau anugerah kemuliaan Tuhan apakah ini ini merupakan kemuliaan yang bersifat paradoks saya ingatkan paradoks adalah dua hal yang seolah bertentangan namun rupa-rupanya boleh menjadi satu harmoni umat Tuhan ya jadi kalau belajar firman Tuhan loh kok ayat ini bertentangan dengan ayat yang itu baca belajar baik-baik itu pasti bukan pertentangan melainkan paradoks anugerah kemuliaan di dalam penebusan bersifat paradoks artinya justru semua kemuliaan itu tersimpan hal inilah yang dalam teologi ya Martin Luther disebut sebagai the hiddenness of God ya ketersembunyian Tuhan ketersembunyian dari Tuhan Allah Martin Luther menggambarkan dua macam hal yang kita kenal tentang Kristus the glory of Christ and the cross of Christ kita harus mengerti mengenai Kristus yang tersalib yang disalibkan dan Kristus yang mulia banyak orang hanya mau Kristus yang mulia tetapi tidak mau belajar Kristus yang disalibkan Martin Luther mengatakan kedua-duanya penting sebagaimana kita menyaksikan bulan kita menghadapkan hanya pada satu aspek sedang aspek yang lain tidak pernah bisa kita lihat kecuali kita melintasinya dengan roket yang melebihi melampaui tempat itu barulah bisa melihat bagian belakangnya demikian juga Allah menyatakan kepada kita aspek-aspek yang Tuhan wahyukan tetapi aspek yang tidak dinyatakan kita belum tahu jelas apa itu tapi ada inilah yang disebut sebagai the hiddenness of God perhatikan kemuliaan Allah yang kita lihat adalah Kristus yang menjadi contoh teladan moral dan hidup yang mewakili Allah di dalam dunia ini representative of Christ's kingdom dan yang dahsyat kemuliaannya yang pernah Tuhan nyatakan kepada tiga orang muridnya dan Paulus tetapi kita mau melihat sifat paradoks dari aspek yang lain yaitu kemuliaan yang tersembunyi ketika seorang raja menutup pakaian kerajaannya dengan pakaian pengemis jangan anda kira bahwa dia adalah seorang pengemis biarpun secara lahiriah dia seorang miskin tetapi dia adalah tetap seorang raja yang berhak duduk di atas tahta inilah mengapa di zaman kegelapan asal ada keturunan darah raja dia dikejar diburu untuk dibunuh kenapa mungkin dia tersembunyi mungkin dia hidup sengsara menderita sekali tapi orang tahu cara mainnya kalau sampai ditemukan orang yang tepat dia berhak mengklaim kerajaannya maka pihak yang kudeta memberontak biasanya menghabiskan keturunan darah raja tersebut demikian juga pada waktu kita melihat kemuliaan yang tersembunyi itu berarti kemuliaan paradoks pada waktu Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib dimanakah kemuliaan Allah pernahkah saudara berfikir pada waktu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib dimanakah kemuliaan Allah belajar ini jangan hanya belajar satu sisi saja mujizat berhasil sembuh kemenangan wait no cross no crown jangan hanya mau crownnya pelajari crossnya umat Tuhan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan dimanakah kemuliaan Allah seolah tidak ada pada waktu itu seluruhnya menjadi tertutup kebijaksanaan kuasanya tidak kelihatan segala kemungkinan kemuliaan seolah-olah tertudungi orang hanya melihat salib tempat bukan menyatakan kemuliaan melainkan tempat yang sangat memalukan orang yang dipaku di atas kayu salib pakai hanya dilepas mungkin hanya sisa satu laikawin maaf kain ya cawat untuk menutupi kemaluannya seluruh tubuh ditelanjangi dipamerkan di tes kayu salib itu adalah tempat yang sangat memalukan tetapi Tuhan Allah justru menyatakan bahwa inilah anugrah kemuliaan ya paradoks sekali bukan bandingkan dengan 1 korintus 1 ayat yang ke-25 jadi pada waktu kita tidak melihat kemuliaan Allah tidak melihat pertolongan Allah pada saat kita melihat hal demikian di bukit Golgotha justru Tuhan mengatakan open your inner eyes buka mata rohanimu look penetrate into all the bondage and you should understand more than just superficial fenomena then look at the inner side you will find the glory of God jadi saya sedih sekali jika ada orang selalu mengidentifikasikan kemuliaan Tuhan dengan kekayaannya kemewahannya ya glamournya no perhatikan baik-baik hari ini pada saat engkau menderita dan engkau tahu kamu tidak salah tapi sebab kebenaran engkau berjuang hidup benar dan engkau mengalami hal yang gak enak engkau berseru namun seolah-olah belum ada pertolongan engkau minta mujizat seolah-olah Tuhan diam jangan pikir jangan pikir bahwa engkau terkutuk tidak kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus itulah sejenis the hiddenness of God bertahanlah sebentar lagi tetap genggam janjinya karena kemuliaan Tuhan itu tidak melulu hinggar binggar rumah Tuhan justru dikayu salib yang seolah-olah Tuhan tampaknya kalah tampaknya tak berdaya tampaknya dipecundangi kemuliaan penebusan adalah kemuliaan yang ditudung dengan anugerah yang tersembunyi kemuliaan yang menjadi ujian bagi iman seluruh umat manusia haleluya jangan hanya pada waktu suka senang tapi bertahanlah pada waktu duka dan sengsara Tuhan Yesus Immanuel genggam dia tidak pernah tinggalkan kita umat Allah have a nice day Tuhan Yesus memberkat saudara sekalian sola grazia